Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar, juga dikenal banyak melahirkan tokoh alim ulama. Salah satunya, Sheikh Datu Huzaimah Azawazaini bin Abdullah Al-Idrus, yang haul akbarnya diperingati di kubah beliau di desa Pejambuan, Kecamatan Sungai Tabuk. Acara dihadiri Wakil Bupati Banjar, Haji Saidimansur, para habaib dan alim ulama, serta ribuan jemaah yang menyebuti jalannya haul. Mewakili ahlul baik sekaligus panitia Haji Muhammad Sabli mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penderma yang membantu hingga terlaksananya haul akbar ini. Beliau juga memberikan ucapan terima kasih kepada habaib, alim ulama, serta jemaah yang menyebutkan datang pada kegiatan haul akbar ini. Haul akbar Sheikh Datu Huzaimah Azawazaini diisi tausia oleh Kiai Haji Muhtarnol Al-Banjari. Beliau mengatakan secara global bahwa manusia tiada daya, melainkan kode dan kadarnya Allah semata dan juga perlu dikaji bagaimana tawhid dalam Islam. Jadi munculnya beliau ini tidak dibuat-buat. Karena dia dikekambangi, karena dia dipagar-pagar, karena dia apa-apakan oleh orang bajabuan. Karena beliau muncul dengan kudrat, dengan ilmu hayat Allah Ta'ala, maka kita sebagai muslim untuk mencapakan rahmat daripada Allah Ta'ala, sebagai bahagian nasab secara Rasulullah, ya kita bina, kita hormati, kita hargai. Berarti kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, karena awliya Allah adalah perpanjangan tangan Rasulullah SAW, yang senantiasa siang dan malam membawa khasiat Tuhan semata-mata. Kiai Haji Huzaimah Azawazaini bin Abdullah Al-Idrus adalah sosok alim yang juga merupakan menjadi panutan atau teladan dengan sifat tawakal dan seluruh hidupnya hanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. FND, Taufik, Kominfo Banjar, melaporkan.